Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Baiklah, menurut Tuan Azmi Bugis, kepada CEO dan lembaga pengarah KWSP yang membuat kajian dan menyarankan kepada Perdana Menteri untuk menggunakan akaun 2 sebagai cagaran kepada pihak bank adalah tidak wajar dan menindas kepada pencarum yang terdesak dan tertekan dengan permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Untuk makluman pihak KWSP, pencarum yang mempunyai baki mencukupi adalah mereka yang di kalangan T20 yang tidak terkesan dan mereka yang di kalangan M40 dan B40 inilah golongan yang sangat tertekan dan terkesan dan itu sebab pihak kami memperjuangkan tuntutan mereka ini bagi kelangsungan hidup. Sehubungan dengan itu, pihak kami mendesak pihak KWSP berhenti mengkaji dan menilai keberkesanan pengeluaran bercagar daripada akaun 2 kepada pihak bank. Pihak KWSP perlu maklum bahwa pihak bank tidak pernah sesekali menggunakan duit mereka untuk tujuan yang berisiko ini. Pihak bank menggunakan duit pendiposit tetap untuk dinyagakan seperti memberi pinjaman dan dikenakan faedah yang tinggi bagi mendapatkan pulangan kepada pendiposit tetap dan bank itu sendiri. Justru proses ini akan mengambil masa untuk menjayakan dan sekarang ini pencarum yang terdesak dan tertekan memerlukannya sekarang katanya. Diharap pihak KWSP boleh menggunakan sistem sedia ada dengan menggunakan akaun 1 yaitu membenarkan pengeluaran bersasar kepada pencarum yang benar-benar terdesak. Masuk terus ke dalam akaun pencarum masing-masing. Solidariti pencarum seluruh Malaysia membantah sekeras-kerasnya pengeluaran uang KWSP bercagar di hadapan pejabat HQ KWSP. Sekian, terima kasih katanya. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.